so oke guys halo semuanya wassap welcome back to my channel Yogi Pratama the ones and only again coi oke kali ini gue bermain last and our survival versi free-to-play sambil main gue akan cerita sedikit apakah free-to-play untuk mengikuti di update kali ini atau mungkin event story ya tapi ya kita akan bahas lah ya tapi ada tapinya nih apakah free-to-play bisa mengikuti event ini Oke guys ya sebelum itu kita akan membahas dulu nih ada tahapan beberapa free-to-play yang mungkin kalian harus tahu ya guys ya pertama-tama ya mungkin gua menganggapnya ada tiga sih kayaknya ya mungkin ini dari secara teori gua sih ada tiga tahapan free-to-play yang harus kalian ketahui ya pertama ada free-to-play versi newbie ya dan ini tidak top-up apapun ya beda ya kalau ini bukan yang top-up ya guys ini yang tidak top-up free-to-play yang tidak top-up pertama newbie untuk memainkan event ini ini tidak wajib ya karena ini adalah konten permanen dan ini akan selalu ada gitu nah untuk mengikuti event yang drone ini ya yang ada drone ini kalian harus menyelesaikan story pertama dan kedua di story kedua itu sudah selesai kalian membangun apapun itu itu kalian harus ikuti lagi event yang ada drone ini ya dan itu sangat berat sekali gua saranin jangan dulu deh mending kalian fokusin ke base kalian dulu karena kenapa guys ya karena ini merupakan event event yang mungkin untuk player yang sudah jauh gitu seperti itu guys itu yang untuk event newbie free-to-play adalah yang kedua yaitu event bukan event sih free-to-play tapi yang versi menengah nah ini nih kalau versi menengah ikut gak bang kira-kira nah ini kalian bisa ikut kalian terserah sih bisa enggak dengan syarat base kalian sudah memenuhi 50% anggaran nah anggarannya ini apa saja nih ya daripada barik eh salah lagi omongan gua baik dari segi senjata dari segi kemampuan healing ataupun armor ya Nah itu bisa lah kalian ikutin ya tapi balik lagi itu tergantung dengan kondisi kalian untuk yang menengah yang udah mainnya itu minimal ya dua tahun apa setahun lagi tugasnya yang temboknya ini udah banyak ke level 3 ataupun senjatanya udah memadai dan modifikasinya sudah memadai karena kenapa guys ya karena story ini harus dilanjutkan lagi gitu loh bukan masuk story ketiga tapi inilah story kedua yang merupakan konten permanen dari last day on earth gasa last settlement keter butuh cuan gitu loh Oke Oke yang ketiga adalah free-to-play nubi yang tidak pernah to up pelit banget tapi ini yang versi elitnya Nah untuk ini untuk yang sudah mempunyai base utama kalian ya minimal 60-70 persen lagi saya minimal kalau udah ada tembok besi sedikit lah ya gesya mungkin empat kali empat atau dua kali dua dengan syarat permainan mungkin sekitar tiga tahunan ya mungkin ya tiga sampai dua sampai tiga tahunan lah menurut gue sih kalau untuk ini ya Nah ini yang versi elit Kenapa gue bilang versi elit mungkin ini modifikasi senjatanya sudah banyak sudah sering melakukan blackport pd sampai 99 web dan sudah dia menyelesaikan bunker brapo sering banget gitu dan mungkin atp nya udah mau selesai gitu gesya dengan syarat dia tidak pernah top-up juga ya ada yang versi setengah peritu play sama plus fight to win yaitu versi setengah-setengah itu mungkin ya dia bisa menyelesaikan itu dalam kurun waktu dua tahun karena ini kan dibantu top-up gitu mungkin dari season pasnya atau segala macam nah yang gua bahas kesini tiga komponen tadi yaitu Nubi free-to-play Nubi free-to-play menengah dan free-to-play elit gitu ya gesya nah pun pendapat gua buat kalian yang ingin mengikuti event ini ya gua sarankan Hai boleh ikut boleh enggak dengan syarat jika kalian sudah menyelesaikan story kedua ya Bang story keduanya seperti apa Bang nah itulah yang gua bilang pertama yang di konten-konten gua sebelumnya gua sering bilang untuk story kedua kalian banyak membangun base baru di settlement yaitu mencari antena segala macemnya ataupun sampai gerbang lah ya sampai gerbang sampai jadi mobil-mobil yang ada di settlement kalau sudah itu kalian bisa membangun base di settlement dan sebagainya karena kenapa guys tanpa menyelesaikan story tersebut kalian tidak akan bisa mengikuti event drone karena bersih penambungan dan sangat tersambung satu sama lain seperti itu coy nah ya ini gua sambil main ya gua ngomong ya Nah buat kalian ya yang mungkin tidak memadai yang seperti gua bilang tadi ada yang menengah ada yang di yang bukan elit layar yang yang dibawahnya itu Nubi bawah lagi tembur main gua saranin kalian jangan ikut sih karena kenapa jika kalian tidak memadai ya karena kenapa kalian takutnya bisa keteteran guys karena kebanyakan ya di settlement itu butuh yang namanya baut segala macem yang mungkin kalian masih perlukan untuk di base kalian seperti itu nah buat gua ya itu gua saranin jangan deh jangan terlalu maksa ya karena kenapa itulah mungkin untuk veteran yang mungkin sudah apa ya sudah lama main tapi balik lagi comeback ke event ini tapi dia sudah memadai ya boleh ikut lah ya tapi untuk yang mungkin veteran udah nggak lanjut lagi ataupun masih akunnya masih di bawah standar Nubi lagi tuh guys ya masih menengah lah ya gua saranin bisa ikut bisa nggak ya dengan syarat udah memadai lah dari segi item kondisi dan segala macemnya seperti itu nah gua harap kalian mengerti ya guys ya karena event ini merupakan event permanen jangan terlalu riras jangan terburu-buru dan nanti kalian akan selesai dengan sendirinya kecuali kecuali kalian mau top up atau menggunakan modder terserah kalian lagi sih tapi gua saranin modder sekarang agak susah ya karena kenapa coy semenjak di update kali ini kefir kayaknya makin ketat kemungkinan ya tapi pasti ada jalan lah untuk modder gimana pun itu caranya karena gua gua bilang kefir itu tidak bisa untuk mengatasi modder di gamenya sendiri itu sering gue like sering gua bilang di live ataupun di beberapa video ini ya kayak kecuali di creator mungkin mereka bisa karena ada dengan bantuan Google ya karena ikan berhubungan dengan server langsung sedangkan di single player itu berbeda ya guys ya server bikinan mereka tapi tetap aja masih bisa di jebol seperti itu dengan dengan beberapa script tentu saja guys ya Oke seperti itu coy ya nah buat kalian nih yang nubi tadi seperti yang gua bilang itu gua saranin jangan itu jangan pernah kalian boleh menyelesaikan story pertama mungkin boleh ya dengan beberapa syarat buat simen masih bisa lama makai mele gitu ini untuk nubi awal-awal main karena bisa mendapatkan beberapa item di situ guys ya mungkin bisa lah ya tapi 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 healing ataupun armornya ya harus siap siaga juga gitu loh seperti itu karena guys ya karena sekarang survival get kan sudah dihapus nih saat karena sekarang survival get sudah dihapus jadi kebanyakan di story dan itu pun why gitu loh kefir butuh cuan banget kayaknya ya memanglah begitu ya guys ya makanya nanti gua akan bikin video khusus member dan gua akan jelaskan kenapa ada beberapa faktor yang menyebabkan ini kefir sampai begini gitu loh nanti ya gua akan jelasin lagi ya kayak seperti itu kemarin gua sudah jelasin lagi sih tapi belum terlalu lengkap ditunggu saja nanti ya guys ya dan beberapa youtuber kenapa sampai mengunduk tidak mau lagi main ini lah gitu loh guys ya ada beberapa sih yang ngundurin diri oke seperti itu coy nah di pretoply gua sendiri tidak menjalankan story kedua kenapa bang kalau lagi menjalankan story kedua karena itu kan masih permanen coy konten permanen bisa dijalankan bisa tidak terserah gitu loh jika kalian ingin melanjutkan lagi kalian harus banyak greeting tentu saja kalian harus banyak mengumpulkan resource dan mencari antena ataupun apapun itulah ya untuk melengkapi barak ataupun yang ada di settlement dan itu merupakan apa ya namanya menghabiskan resort kalian menurut gua seperti itu jadi jangan terlalu maksa mainlah yang sesuai keadaan menurut gua karena nih game masih akan bertahan sampai 10 tahun ke depan jadi kalian bisa lah masih main ya dengan syarat atv mungkin harus kalian kejar dan banyak apapun itu yang harus banyak kalian kejar mungkin motor kalian belum jadi atv masih masih jauh best masih tembok belum ada tembok tembok ataupun temboknya masih papan gua saranin janganlah ikutin story yang mungkin akan menyiksa kalian gitu daripada kalian kesel sendiri gitu ya oke gua rasa cukup sampai sini jangan lupa like comment subscribe see you in the next video dan itulah pendapat gua untuk free to play tentang event ini oke sampai jumpa di next video dan next life bye bye semuanya yuhuuu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton